Bapak, kita hari ini kan mengenai bagaimana strategi dari Paslon menghadapi kondisi ketidakpastian global. Saya ingin bertanya satu-satu ya supaya saya dapatkan gambaran yang lebih jelas. Kalau divisinya Paslon 1 ya Pak Tom, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen ya. Itu yang Anda anggap realistis dengan kondisi ketidakpastian global. Nanti mau menjelaskan ya, apakah tidak terlalu pesimis ya Pak Tom ya, untuk industri ke depan dimana kita masih punya persoalan lapangan pekerjaan, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian Paslon kedua kan 6-7 persen. Berarti kan kita membutuhkan tambahan minimal 1-2 persen ya, additional growth. Yang paling optimis kan Paslon 3 ya Pak Narsi 7 persen meski memadari sudah sampai. Saya hanya menunjukkan beberapa data saja. Misalnya sekarang kontribusi sektor industri sudah turun sampai 18 persen. Berarti sumber utama pertumbuhan ekonomi kan sudah turun. Rasio investasi pada BDP sekarang tinggal 25 persen. Dulu 10 tahun yang lalu adalah sekitar 30 persen ya. Sekarang turun sebegitu ya. Kira-kira seberapa optimis ya, ini mohon diperdepatkan saja ini. Kira-kira mana yang paling realistis ya, supaya your money your vote. Mau yang vote itu betul-betul melihat bahwa program Paslon ini realistis tapi juga optimis. Oke. Realistis tapi optimis ya dan dikaitkan juga dengan tema utama kita hari ini ya Pak Tom. Saya mulai dari Pak Tom dulu deh. Gimana Pak Tom? Jadi begini, saya ingat di periode pertama sebagai Menteri Investasi, kita berhasil cukup banyak menandakan investasi. Dari Lotte Chemical, dari Hyundai Motors, itu miliaran dolar. Kemudian kita tahu banget ada miliaran dolar, bahkan puluhan miliar dolar masuk ke sektor nikel. BKPM datanya menunjukkan bahwa investasi mengalir deras. Kalau memang jawabannya adalah investasi, kenapa selama 10 tahun ini keuntungan ekonomi gak naik-naik? Gak ada dampaknya. Gak ada dampaknya kan? Jadi apa, ternyata investasi itu tidak deliver. Atau kita patut pertanyakan apakah memang benar bahwa kuncinya adalah investasi. Karena investasi sudah 10 tahun menjadi fokus utama, tapi tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Itu fakta. Tidaknya waktu itu di BKPM. Ya, terus begini. Hemat kami yang mengganjal pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan. Karena fokus daripada investasi maupun kebijakan pemerintah itu hanya segelintir sektor. Jadi fokusnya sangat sempit. Hanya kepada sektor seperti infrastruktur, sektor yang padat modal seperti smelter, dan kemudian pabrik baterai dan pabrik mobil. Yang terus terang aja, padat modal juga, kalau kita mengunjungi sebuah pabrik mobil listrik, itu yang kerja banyakan robot. Anda akan kaget kalau pernah ke sebuah pabrik baterai atau pabrik mobil listrik. Jadi, hemat kami ini menciptakan ketimpangan baru. Di mana semua perhatian, semua fokus hanya ke beberapa sektor tertentu, dan kurang ke sektor-sektor yang padat karya. Yang justru lapangan kerja itu di situ. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan itu 70-60 persen daripada ekonomi yang tidak mendapat perhatian, itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu yang menjadi drag, itu yang memperlemah pertumbuhan secara agregat. Tapi kalau kita lihat trennya ya, ini saya juga jadi terpancing dari jawaban Pak Tom. Kalau kita lihat trennya kan memang saat ini dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi, belum lagi fokus pemerintah, ke depannya hilirisasi. Ini kan artinya memang semakin bergeser begitu dari sektor-sektor padat modal. Nah, upaya apa yang dilakukan nanti ketika investasi tadi, seperti disampaikan, bisa berkualitas Pak Tom? Begini, pertama sudah pasti kita harus menggeser fokus kepada sektor-sektor yang padat karya. Di mana lapangan kerja di situ. Sebagai contoh ya, sektor seperti tekstil, pabrik sepatu, pabrik mebel, itu justru sekarang terbengkalai. Itu tidak menjadi prima dona atau fokus perhatian pemerintah. Kenapa? Karena itu dianggap oleh pemerintah saat ini sebagai sunset industry. Itu industri kuno, masa lalu, bukan industri masa depan. Padahal apa yang terjadi di situ? Sebagai satu contoh, satu merek fashion dari Amerika saja, itu memperkerjakan 600 ribu pekerja di Indonesia di pabrik tekstil melalui 11 mitra manufaktur. Tapi tidak diurus sama sekali. Mereka ngeluh sama saya, kita tidak dapat perhatian sama sekali. Sementara saat saya di BKPM, saya sangat prihatin dengan sektor-sektor seperti itu. Pabrik sepatu, pabrik tekstil, garmen, pabrik mebel. Karena lapangan kerja di situ. Jadi sudah pasti kita akan geser fokus dari padat modal kepada karya. Kedua, begini. Dari segi hubungan internasional. Kita sebetulnya mengulangi kesalahan yang sama yang dibuat oleh banyak negara, termasuk misalnya Jerman. Yaitu menciptakan ketergantungan yang berlebihan kepada hanya satu negara, yaitu Tiongkok. Bukan hanya kita sendiri, banyak negara yang mengalami hal yang sama. Jadi di saat ekonomi Tiongkok mengalami kesulitan, pertama akibat COVID-19, sekarang akibat krisis di bidang properti mereka, akhirnya ekspor kita berdampak. Bukan hanya ekspor, tapi banyak hal lain lah. Mereka juga tidak lagi seroyal dulu ya, mengkucurkan kredit dalam jumlah besar. Mereka sekarang juga harus menarik diri untuk menghemat keuangan mereka. Akhirnya kita kelopak-kelopak gitu. Karena ketergantungan yang berlebihan pada satu mitra dagang saja. Dominansi satu mitra dagang itu bermasalah. He said yang sama, karena kita begitu pede dengan pertumbuhan ekspor kita ke Tiongkok, akhirnya kita berantem dengan Uni Eropa. Soal sawit, soal nikel. Padahal kita butuh diversifikasi. Kita butuh banyak mitra dagang, jangan cuma satu. Itu contoh lain yang sudah pasti akan kita reformasi. Oke, baik Pak Tom. Ini kita akan langsung lanjut ke Pamulia. Langsung lanjut ya. Bagaimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% tersebut. Dengan kondisi global yang uncertain. Dengan kondisi global yang uncertain. Jadi salah satu yang masih under explored adalah tentunya hilirisasi sumber-sumber daya alam. Dan kita bukan hanya ngomong soal nikel, soal tin, timah, betubara. Tapi kita juga ngomong soal sumber daya alam seperti sawit, seperti hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil yang bisa diolah jadi makanan, hasil-hasil kelautan. Itu semua adalah kekayaan yang ada di dalam Indonesia yang kita hanya baru bisa mengambil lalu kebanyakan dijual mentah-mentah. Nah inilah yang sebetulnya kalau kita bisa olah dulu di dalam. Nah ini bisa berkali-kali lipat value-nya yang berputar ya. Jadi tentunya kita semua tahu ketika dia dalam bentuk baku dijual berapa value-nya dan kalau diolah berapa. Dan keunggulannya kalau diolah dulu di dalam itu bisa menggerakkan ekonomi internal, ekonomi domestik tadi itu. Jadi ekonomi domestiknya berputar, berputar uangnya kemudian masuk, berputar di masyarakat maupun masuk ke pemerintah sebagai pemasukan pemerintah. Lalu kemudian ini dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program-program pemerintah. Yang tadi ya seperti soal makan siang, membangun suasembada pangan, suasembada air. Nah ketika kita melihat suasembada pangan ini nyambung sama program makan siang gratis. Dan ini memastikan kita bahwa banyak hal yang terkait dengan sumber-sumber makanan kita itu bisa dipenuhi sendiri di dalam negeri. Yang akan menumbuhkan siapa? Ya masyarakatnya sendiri, petani. Yang akan mengolahnya menjadi makanan siapa? Ya UMKM. Yang akan menghidangkannya siapa? Ya kemudian ibu-ibu dan lain-lain. Ini kemudian jadi ekonomi yang berputar. Ini kita baru ngomong dari sektor ini. Belum lagi kemudian kita mau invest di research and development. Jangan lupa bahwa tadi Pak Tau mengatakan bahwa memang ada sektor-sektor yang masih labor intensif. Tapi kita juga karena tantangan dari perubahan teknologi, nah banyak sektor-sektor industri yang tidak lagi labor intensif sudah dikerjakan oleh robot. Tapi kita juga harus lihat bahwa teknologi baru diskrupsi ini menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Sekarang kalau kita ngomongin soal programmer komputer saja, sudah berapa tipe ahli cyber security, ahli artificial intelligence. Itu adalah profesi-profesi yang beberapa tahun lalu tidak ada. Nah ini yang harus kita kembangkan ke depan. Jadi harus kita buat sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten, uangnya muter lagi ke sana. Tapi di satu sisi kita harus ingat Pak Mulia, dalam beberapa waktu terakhir kan kita menghadapi kondisi tech winter ya Pak Anggito. Dan di sini juga berkaitan dengan lay off, utamanya di sektor digitalisasi. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam berkaitan dengan tadi dilematis antara padat modal dan juga padat karya sendiri seperti apa. Kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi nanti berikutnya saya akan ke Pak Sunarsip terlebih dahulu untuk tadi menjawab pertanyaan yang sama, optimisme Anda untuk mencapai tujuan ekonomi. Apalagi targetnya paling tinggi di sini 7 persen, Bapak seperti apa? 2025 atau 2024? 2024 dan juga 2025. 2024 itu kita belum bicara kabinet yang baru ya. Tapi intinya begini ya, kami itu di Ganjar Mahfud, di tim Ganjar Mahfud mengusung program pengembangan akselerasi ya, akselerasi industri manufaktur secara komprehensif. Itu payung besarnya ya. Apa itu isinya? Pertama, kita punya, kita boleh dibilang semuanya punya nih. Sumber daya alam semuanya punya, yang disebut Pak Tom, yang disebut Pak Mulya tadi, kita semuanya punya. Sumber daya alam kita semuanya punya. Betul semua yang disampaikan oleh Pak Tom maupun Pak Mulya. Nah, makanya itu kita punya, kita kepengen membangun industri itu basis sumber daya alam kita kerjain. Tidak hanya hilirisasi yang punya nilai tambah, tetapi juga kita mengembangkan produk sampai end product ya, kira-kira begitu. Atau paling tidak, karena kita itu punya problem terkait dengan impor bahan baku untuk kepentingan industri kita. Industri pengolahan lanjutan kita. Kita, seperti yang saya bilang tadi Pak Tom, Pak Tom sebut industri tekstil yang dianggap sunset industry. Kenapa itu sunset industry? Karena, kalau boleh bilang sejarahnya dulu, itu industri kan yang memang waktu jaman Orde Baru digeber. Dikasih begitu banyak fasilitas, tapi begitu fasilitas itu dicabut semuanya oleh pemerintah, ya seperti sekarang. Ya, situasinya seperti itu. Nah, tetapi kita menyadari juga bahwa industri-industri seperti ini kita harus jaga. Harus kita, karena memang betul menyampaikan, apa namanya, memberikan impak kepada tenaga kerja yang besar sekali. Apa yang harus kita lakukan? Komponen-komponen impor yang dibutuhkan industri itu, kita harus provide sendiri sekarang. Makanya, kita mengembangkan apa yang namanya itu, konsep industri midstream. Apa itu industri midstream? Industri midstream itu industri menengah yang menghasilkan bahan baku, kalau kalau tidak produk semi-akhir begitu ya, yang nantinya akan bisa menjadi input dari seluruh industri-industri yang itu. Sekarang ini era, kita ini punya, sekarang ini kan era transisi energi ya Pak Gito ya, di mana energi fosil itu sekarang dihindari untuk dipakai besar-besaran. Tetapi ini kan potensi yang kita punyai, jangan sampai juga karena alasan green energy, green economy, kemudian kita mengabekan tidak mengoptimalkan potensi ini. Kita kembangkan batu bara menjadi brown energy, kita kembangkan minyak menjadi seperti itu, green energy. Caranya gimana? Eranya ke depan itu, era kita membangun industri midstream dengan memanfaatkan sumber-sumber energi fosil tadi itu. Caranya itu tadi mengolah minyak mentah jadi produk petrokimikal. Ya nanti itu yang akan menjadi bahan, apa namanya, bahan untuk apa, untuk bahan baku dari semua industri yang sebutnya Pak Tom tadi. Kalau seperti itu, ketergantungan pada impor bisa menjadi, bisa dikurangi. Kekhawatiran nilai tukar bisa menjadi dihindari karena kita sudah profit sendiri, kita sudah kuat sendiri di dalam kegiatan. Itu yang kita kembangkan di situ. Dan nanti akan menciptakan lapangan kerja baru, menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu yang saya katakan tadi, kalau ini bisa kembangkan Pak Anggito, Bapak-Bapak, 7 persen ke depan itu bisa kita capai. Kira-kira begitu.